Hujan deras yang mengguyur wilayah Lewiliang, Kabupaten Bogor mengakibatkan terjadinya longsor di kampung Cikoneng, Desa Puraseda, Kecumatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Longsoran tebingan membuat dua rumah warga rusak. Kini warga, BPBD, dan tim relawan membersihkan material longsoran. Diketahui wilayah Lewiliang memang kerap terjadi bencana longsor hingga banjir bandang ketika turun hujan, dan sering membuat warga trauma hingga waswas serta khawatir jika hujan deras kembali turun. Jadinya dari situ dulu saja ini, longsor. Jadi kan kebawa ketarik ininya, jadi ada longsoran susulan. Emang hujan deras? Hujan deras? Hujan, habis hujan, malam jam delapan kejadiannya. Saat kejadian ibu lagi pada dimana sama longsoran? Dalam rumah di bawah, tapi pada takut kan. Ada ketakutan saja di bawah, tidak jauhin di sini, di depan. Pas ke malam hujan deras semalam, malam selatan semalam, di semakir gitu, jadi terjadi longsor. Atas nama ibu Nursiti, beruntung dalam kejadian bencana tebing longsor ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir akibat rumah rusak berat dan sedang sekitar 200 juta rupiah. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.